Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Wakil Presiden, para Menteri yang hadir, Panglima TNI dan Kapolri, Pak Wamen, Bapak-Ibu, Gubernur, yang saya hormati Bupati dan Wali Kota yang hadir. Saya enggak tahu, Bapak-Ibu ke sini tadi, saya tadi bertanya banyak yang sudah tiba di Balikpapan kemarin, atau sehari sebelumnya juga melihat Ibu Kota Nusantara ini kira-kira bayangan Bapak apa? Selamat datang di Ibu Kota Nusantara. Jadi, kalau istana kita yang ada di Jakarta, yang ada di Bogor, itu adalah istana bekas kolonial yang dulunya dihuni, jadi di Istana Negara, itu dihuni oleh Gubernur Jenderal Peter Gerardus van Overstraten. Kemudian Istana Merdeka, saya juga kaget ternyata Istana Negara dan Istana Merdeka berbeda, dihuni oleh Gubernur Jenderal Johan Willem van Lansbach. Kemudian yang dipukur ternyata ada Gubernur Jenderal lagi, Gubernur Jenderal Belanda, Gwe van Baron van Inhoop. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa itu sekali lagi Belanda, bekas Gubernur Jenderal Belanda. dan sudah kita tempati 79 tahun di bau-baunya kolonial. Selalu saya rasakan setiap hari dibayang-bayangi. dan sekali lagi kita ingin menunjukkan bahwa kita punya kemampuan untuk juga membangun ibu kota sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan desain kita, tetapi memang memerlukan, masih memerlukan waktu yang panjang. secara nauan bang 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 bang